Siapa ini Al-Mahdi? Kasih PR sebentar dulu. Al-Mahdi adalah pemimpin besar di akhir zaman dari keturunan kandung Nabi Muhammad SAW yang muncul nanti di depan Ka'bah. Usianya sama dengan usia Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Namanya kata Rasul sama dengan nama saya, Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Fisiknya tidak mirip dengan saya, tetapi akhlaknya 100% seperti saya, kata Rasul. Dia dari keturunannya Hasan bin Ali. Jadi ingat ini baik-baik. Dari keturunan Hasan bin Ali. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Imam Al-Bayhaqidana Turmudhi, Ali bin Abi Talib memegang Hasan dan berkata kepada para sahabat-sahabat Nabi, anakku ini dari tulang sulbinya anak keturunannya nanti di akhir zaman, akan muncul seorang pemimpin umat yang akan mempersatukan seluruh umat Nabi Muhammad s.a.w. dan yang akan merubah peperangan menjadi kedamaian, yang akan merubah kekacauan menjadi kesejahteraan, yang akan merubah kemiskinan menjadi kemakmuran dari anakku ini. Dan namanya sama dengan nama Nabi kalian. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kalian. Akhlaknya mirip dengan Nabi kalian. Dan fisiknya tidak mirip dengan fisik Nabi kalian. Seperti apa Imam Mahdi? Imam Mahdi fisiknya, alisnya kata Rasulullah s.a.w. melengkung seperti bulan sabit. Dua-duanya indah. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Jidatnya lebar. Dahinya lebar. Rambutnya ikal dan tebal berwarna pirang. Jenggotnya tebal hitam, sedada. Warna kulitnya kata Rasulullah, gelap, coklat, kehitam, hitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya apa? Putih, bersih. Sementara Al-Mahdi nanti gelap, coklat, kehitam, hitaman. Dia tidak terlalu tinggi. Dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut dan halus. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Giginya kata Rasulullah, tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehele benang. Dan dia tidak lancar, tidak fasih, melafazkan huruf roh. Cadal gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan, nanti dia dibayat di depan Kaabah antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Saat itu dia sedang melaksanakan tawaf. Maka dia ditangkap oleh orang-orang beriman dan para ulama yang ada ketika itu, sejumlah 300 orang. Lalu dipaksa untuk mau dibayat. Dan dia menolak dan mengatakan, saya bukan orangnya. Kalian salah tangkap orang. Bukan saya orangnya. Saya bukan Al-Mahdi. Jadi yang ngaku-ngaku Al-Mahdi sekarang, beda habis ya. Saya adalah Al-Mahdi, ayo bayat dengan saya. Satu kali bayat sekian rupiah. nomor kening mulai dibagi-bagi. Al-Mahdi yang sesungguhnya malah tidak mau. Malah mencoba menampik.